Intro Terkait naiknya iuran BPJS Kesehatan, Komisi 9 DPR RI akan mempertimbangkan usulan penerapan jam kesde di tiap daerah. Ditemui usai menerima Serikat Rakyat Miskin Indonesia atau SRMI, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Immanuel Melquiades Lakalena menyampaikan SRMI menginginkan jam kesda kembali diterapkan karena dinilai lebih menguntungkan. Immanuel Melquiades mengatakan usulan SRMI dapat dipertimbangkan menjadi salah satu solusi defisit BPJS dengan melakukan evaluasi total dan peninjauan ulang sistem jam kesda. Teman-teman ini juga makin menggambarkan bahwa dulu jam kesda itu juga banyak juga yang berhasil dan itu bagus. Nah justru ketika dia diintegrasikan menjadi satu sistem seperti saat ini BPJS Kesehatan, justru malah mengalami masalah di banyak daerah. Nah sekali lagi yang tadi saya bilang itu memang yang hal-hal baik dari jam kesda lalu itu mestinya itu bisa diadopsi dan kemudian dipakai dalam BPJS Kesehatan ini. Termasuk itu soal biaya ya. Angkota Komisi 9 DPR RI, Ali Fudin meminta Kementerian Kesehatan dapat mencontoh beberapa daerah yang berhasil mensejahterakan rakyatnya dengan pelayanan kesehatan daerah. Untuk di kota Pontianak Alhamdulillah sudah ada rumah sakit di kota Pontianak tanpa kelas. Dan ini bisa mengakomodir seluruh pasien BPJS yang kelas 3 ya. Semuanya bisa tertampung di sana. Bahkan yang dari kabupaten lain banyak yang berobat ke sana. Jadi saran kami bagaimana semua kota dan kabupaten se-Indonesia ini bisa mengikuti. Nadia dan Bani, TVR Parlemen melaporkan.